Intro Saya berharap satu hal kepada para elit Partai Nasdem Jangan juga akhirnya menuduh ini adalah gerakan politisasi Kriminalisasi politik kepada Partai Nasdem Ini tidak terkait dengan Partai Nasdem mencalonkan Anies dengan Cak Imin atau apa Yang jelas harus introspeksi diri mengapa ada begitu bersamaan kader-kader Partai Nasdem melakukan tuduhan tindak pidana korupsi Pak Surya Paloh rakyat menunggu komitmen Bapak Halo sahabat Indonesia, saya bertemu kembali dalam Opini Rudy Sahabat Indonesia, Partai Nasdem sedang babak beluh Diterpabade tuduhan korupsi yang dilakukan oleh kader-kader utamanya Ini sesuatu yang sangat menyedihkan tapi inilah kenyataan yang sedang terjadi Harus diakui saya prihatin dengan kondisi Partai Nasdem yang sekarang Karena wakil-wakil dari Partai Nasdem di Kabinet Presiden Jokowi Ini benar-benar tidak bisa mengangkat nama baik Partai Nasdem Justru yang terjadi memperburuk citra Partai Nasdem di mata masyarakat Yang pertama kasus korupsi BTS 4G yang dilakukan oleh Menteri Koninfo Joni G. Pelatih Katanya berpotensi merupakan negara 8,3 triliun Ini sedang berproses di pengadilan Dramanya seru setiap hari Tetap saja kita harus mengedepankan asas praduga tadi bersalah Tapi yang jelas Joni G. Pelatih sudah ditetapkan sebagai tersangka Berikutnya yang terbaru Tuduhan gratifikasi jual beli jabatan dan korupsi Yang dilakukan oleh kader Partai Nasdem yang pernah menjadi Gubernur Sulawesi Selatan Sahrul Yassin Limpu Menteri Pertanian Dituduh melakukan jual beli jabatan gratifikasi atau korupsi dari KPK Kalau Joni G. Pelatih diusut oleh Kejaksaan Sahrul Yassin Limpu diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Jujur ini sesuatu yang sangat menyedihkan dan tidak bisa dibanggakan sekali oleh Pak Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem Jadi saya teringat dulu Pak Surya Paloh pernah berbicara di suatu event atau kegiatan begitu bahwa Kalau ada kader saya yang korupsi kita bubarkan partai ini kurang lebih seperti itulah Bahkan beliau membawa nama Tuhan Kutublah saya Aduh macam-macam lah Kan gaya orator seorang Surya Paloh kan meledak-ledak begitu Dan ini menurut saya Pak Surya Paloh harus bertanggung jawabkan Atas apa yang disampaikan ke publik waktu itu Pada kenyataannya sekarang ada dua kader utama Sejen Partai Nasdem yaitu Joni G. Platte Tertimpa tuduhan kasus korupsi di Konwinfo Yang terakhir Sahrul Yassin Limpu, Menteri Pertanian Ada juga terkena tuduhan gratifikasi korupsi jual beli jabat dan sebagainya Bahkan untuk Sahrul Yassin Limpu ini Sempat ada drama yang luar biasa Drama pengledaan rumah dinas Ditemukan uang 30 miliar Tes Kemudian ditemukan juga 12 senjata api Bingung kan Pejabat sipil Pejabat negara Mempunyai koleksi senjata api Sebanyak itu Aneh gak anda? Saya merasa aneh Kalau Sarul Yassin Limpu itu adalah Purnawirawan Jenderal Laksamana atau Marsikal Mungkinlah kita masih Paham Masih maklum Nah ini pejabat sipil Mempunyai koleksi senjata api Sebanyak itu Untuk apa? Dan bagaimana mungkin mendapatkan izin? Nah izin ini juga harus krisik dari kepolisian Mengapa begitu mudah memberikan izin pemilikan senjata api? Sebanyak itu Nah ini kasus yang menurut saya harus menjadi perhatian Kembali ke Partai Nasdem tadi Saya berharap satu hal kepada Para elit Partai Nasdem Jangan juga akhirnya menuduh ini adalah Gerakan politisasi Kriminalisasi politik kepada Partai Nasdem Tidak Kalau Katakanlah itu ada gerakan seperti itu Tapi kalau kader-kader Partai Nasdem amanah Menjabat sebagai pejabat negara Tidak akan terjadi Jadi Harus hati-hati Partai Nasdem Kemarin Salah satu pimpinan Partai Nasdem Sempat Mencela Profesor Mahfud MD Minko Pulhukam Karena Pak Mahfud pada saat doorstop Ditanya wartawan tentang Sahrul Yasin Limpo Mengatakan Saya mendengar informasi Bahwa yang bersangkutan Sudah jadikan tersangka Hanya itu narasinya Tapi kemudian Pimpinan atau elit dari Partai Nasdem Mengatakan Wih Kaget saya Mengapa Mahfud MD sudah menjadi Seolah-olah Juru bicara KPK Lebay Padahal ternyata Benar Terbukti KPK Sudah mengirimkan Surat resmi Kepada Presiden Terkait dengan Penetapan tersangka Sahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian RI Dan Kader dari Partai Nasdem Jadi Rakyat akhirnya Membuktikan Dan rakyat harus Berterima kasih kepada Pak Mahfud MD Sebetulnya Karena Beliau satu-satunya Pejabat negara yang berani Mengungkapkan di ruang publik Tentang Fakta-fakta yang harusnya Diketahui oleh publik Dan Partai Nasdem Harus introspeksi diri Ini tidak terkait dengan Partai Nasdem Mencalonkan Anis Dengan Cak Imin Atau apa Yang jelas Harus introspeksi diri Mengapa Ada Begitu Bersamaan Kader-kader Partai Nasdem Melakukan Tuduhan Tindak pidana korupsi Sekarang Kader Partai Nasdem Di kabinet masih ada Masih ada Ibu Siti Nurbaya Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Mudah-mudahan Ibu Siti Nurbaya Tetap amanah Tidak tersangkut Dengan Tuduhan apapun Sehingga Tidak semakin Meremuk Redamkan Partai Nasdem Jadi Pak Surya Paloh Rakyat menunggu Komitmen Bapak Makanya Hati-hati Membangun narasi Di ruang Publik Pak Surya Paloh Jangan sampai Nanti publik Akhirnya menagih Karena Rekam jejak Digital ini Kan tidak bisa Hilang Begitu saja Jadi Ini adalah Bade Yang Meremuk Redamkan Partai Nasdem Itu fakta Dan Ini adalah Langkah Yang harusnya Diambil Momentum Kepada Seluruh Insan Partai Nasdem Pimpinan Partai Nasdem Untuk Evaluasi diri Dan memperbaiki Agar kader-kadernya Tidak melakukan hal yang sama Itu saja yang ingin saya sampaikan Pada kesempatan ini Baiklah sahabat Indonesia Kita bertemu kembali Dalam opini Rudy selanjutnya Salam satu Indonesia Salam Pancasila Salam Indonesia Manju Saya Rudy Eskal Terima kasih Selamat menikmati